Imam Ibn Hajar Al-As'allani seorang ulama besar di bidang hadith yang hidup pada tahun 1372 sampai 1449 Masihi menulis satu kitab yang bercerita tentang kisah Nabi Khidir AS kisah Nabi Khidir AS ini banyak memang yang mencampur adukkan menambah-nambah tentang kisah Nabi Khidir tapi karena ini adalah yang berbicara seorang ahli hadith Imam Ibn Hajar Al-As'allani maka kita mengambil pendapat beliau maka kita insyaAllah lebih percaya pendapat beliau daripada kemudian pendapat yang lain sebab beliau adalah ahli hadith ada satu kisah dijelaskan suatu ketika Nabi Khidir Rasulullah SAW itu duduk di depan para sahabat dan kemudian bertanya kepada sahabat wahai sahabatku kata Rasulullah kata Rasulullah mau tidak ku sampaikan, ku ceritakan kepada kalian kisah tentang Khidir AS maka para sahabat tentu menjawab mau ya Rasulullah ceritakanlah kepada kami kisahkanlah kepada kami tentang Khidir AS maka suatu ketika kata Rasulullah SAW lewatlah Khidir di pasar Bani Israel beliau lewat lalu kemudian ada seseorang tukang tulis yang dia adalah orang yang miskin tidak punya harta maka begitu dia melihat Khidir tapi dia tidak tahu kalau itu adalah Nabi Khidir maka dia minta sedekah kepada orang tersebut maka dia minta berikanlah aku sesuatu karena aku adalah orang yang miskin aku melihat kebaikan ada pada diri maka Nabi Khidir menjawab demi Allah saya tidak punya apa-apa tidak sedikitpun saya punya harta tak ada yang saya bisa berikan kepada maka orang ini mendesak aku melihat engkau adalah orang yang ikhlas orang yang baik maka tolonglah berikan kepada aku sesuatu maka lagi-lagi Nabi Khidir menjawab mengatakan saya tidak punya sesuatu kecuali hanya diriku saja cuma diriku ini harta aku tak punya kalau engkau berkenan kalau engkau juga meminta sesuatu kepada aku maka jadikanlah aku sebagai seorang budak budak tentu itu sesuatu yang sangat itulah memang tujuan Islam membebaskan perbudakan dimana budak itu seseorang dibeli seseorang tersebut budak dibeli oleh orang lain terserah orang lain mau mempekerjakan seperti apa dan kemudian hanya diberikan berupa makan saja aku tidak punya apa-apa kata Khidir harta aku tak punya aku punya badan saja punya diri saja maka juallah diriku ini kepada orang lain nanti hasilnya kamu manfaatkan apa engkau serius betul engkau mau dijual ya silahkan jual aku di pasar kau pergi ke pasar dijual lah Nabi Khidir maka dibeli oleh seseorang orang kaya pengusaha maka ketika dia sudah beli dan posisi Nabi Khidir saat itu sudah tua maka terjuallah Nabi Khidir 400 dirham 400 dirham dimampaatkan orang miskin tersebut untuk kehidupannya maka jadilah Nabi Khidir budak maka dalam riwayat Nabi Khidir pernah menjadi budak ya waktu itu maka apa yang terjadi Bapak Ibu maka Nabi Khidir tidak pula dipekerjakan oleh sepemilik budak maka Nabi Khidir berkata kenapa engkau tidak mempekerjakan aku padahal aku adalah budakmu maka terserah engkau mempekerjakan aku seperti apa aku melihat engkau sudah tua aku kasihan tidak apa-apa aku siap membantu bekerja karena aku adalah budakmu maka diperintahkanlah orang-orang tersebut kamu angkat batu itu ke tempat ini kamu pindahkan batu ini itu ke tempat ini maka ketika orang tersebut keluar maka dilakukanlah oleh Nabi Khidir alaihissalam biasa pekerjaan itu dilakukan oleh enam orang dan membutuhkan waktu sehari tapi begitu pulang pembang majikannya tersebut maka kemudian langsung selesai semua dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam maka dia berpikir betapa kuatnya orang ini padahal dia sudah tua maka berikutnya dia berkata aku yakin engkau adalah orang yang amanah orang yang jujur maka aku akan pergi ke luar kota ke luar daerah maka aku membangun rumah rumah di sana aku bangun maka tolong selesaikan batunya mungkin sejenis batu batak atau apalah maka selesaikan pekerjaan tersebut hanya sekedar batunya saja maka begitu dia sudah pergi maka diselesaikan oleh Nabi Khidir alaihissalam sampai selesai pembangunan tersebut sampai atapnya semua tinggal menempati maka itu yang dilakukan oleh Nabi Khidir begitu dia sudah pulang maka dia kaget apa bisa engkau lakukan pekerjaan tersebut dengan tempo yang sangat sedikit sementara engkau masih tua engkau sudah tua apa bisa engkau melakukannya memangnya kamu ini siapa maka dijawablah oleh Nabi Khidir saya Allah Khidir alaihissalam maka apa yang bisa aku lakukan untukmu aku siap memberikan semua demi ayah dan ibuku aku siap semua memberikan hartaku kepadamu atau aku bebaskan engkau sebagai seorang budak maka kemudian aku tidak butuh hartamu maka bebaskanlah aku sebagai seorang budak maka Nabi Khidir memuji Allah subhanahu wa ta'ala maksud Allah yang dulu pernah menjadikan aku sebagai seorang budak lalu kemudian membebaskan aku juga dari perbudakan jadi itulah penyebab kenapa Nabi Khidir itu pernah menjadi budak apa kesimpulan yang bisa kita ambil bapak ibu betapa mulianya sifat Nabi Khidir alaihissalam apa sifat Nabi Khidir alaihissalam itu beliau rela mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk kebaikan orang lain selamat menikmati